Intro Proyek Jalan Provinsi NTT khusus Ruas Watatuku menuju Mataraben yang menghubungkan wilayah Wolwal di Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur terpantau dalam kondisi rusak Meskipun jalan ini baru saja selesai dikerjakan pada akhir Juli 2021 lalu oleh kontraktor pelaksana PT Karya Baru Kalista di Alor NTT Kerusakan jalan ini mulai terlihat dari terangkatnya beberapa lapisan aspal dan terjadi retakan di bagian bibir jalan Akibat dari kondisi ini membuat sejumlah masyarakat gerah dan menilai proyek ruas jalan provinsi NTT dikerjakan hanya asal jadi Kuat dugaan proyek jalan provinsi di Wolwal dikerjakan tidak sesuai aspek dalam dokumen pelelangan Pasalnya, fakta lapangan menunjukkan bukti yang jelas Nathan, seorang warga desa setempat mendesak kontraktor pelaksana proyek untuk segera memperbaiki karena masih dalam jangka waktu pemeliharaan proyek Diketahui proyek ruas jalan yang dikerjakan PT Karya Baru Kalista ini dengan nilai kontrak sebesar Rp7.703.681.000 yang bersumber dari APBD Provinsi NTT tahun agaran 2020 Sementara itu, Direktur PT Karya Baru Kalista berusaha untuk dikonfirmasi untuk dimintai tanggapan terkait proyek tersebut namun belum berhasil juga Kami menyesal dengan kontraktor yang lagi kerjain pekerjaan jalan soalnya baru dikerjakan belum sampai 1-2 bulan apalagi sempat sampai 1-2 tahun jalan akan seperti apa otomatis kami sebagai pengguna jalan yang dirugikan Kontraktor setelah PHO ambil buang bangun jalan kami yang punya hidup di jalan akan jadi apa ini yang kami sesalkan dengan pekerjaan pembuatan jalan, asfal yang lagi ada Dari Alor Nusa Tenggara Timur, Lidar Ismail melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati